Halo Sobat Planters, pada video kali ini saya akan menjelaskan ragam manfaat dari kelapa sawit untuk emigri. Kelapa sawit merupakan tanaman asli dari Afrika Barat dan Afrika Tengah. Indonesia merupakan penghasil sawit terbesar nomor satu di dunia. Produk olahan sawit banyak kita jumpai dan kita gunakan di hidupan sehari-hari. Beberapa produk olahan sawit yang sering kita jumpai yaitu sambun mandi, kosmetik, margarin, biodiesel, dan minyak goreng. Sawit merupakan tanaman penghasil minyak dapati dengan produktivitas tertinggi yaitu sebesar 3,5 juta ton per hektare. Jauh dibandingkan tanaman minyak dapati lainnya. Kelapa sawit juga membantu negara di bidang ekonomi, sosial, lingkungan. Sawit menjadi penyumbang defisial tertinggi di negara kita. Tak hanya itu, sawit juga membantu perekonomian masyarakat terutama di daerah pedesaan. Industri sawit banyak menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, pedesaan yang tinggal di lingkungan industri atau pekebunan sawit. Sama halnya seperti hutan, kebun kelapa sawit juga menjadi paru-paru ekosistem. Hal ini dikarenakan setiap hektare kebun kelapa sawit menyerap 64,5 juta ton karbon dioksida dan menghasilkan 18,7 juta ton oksigen per tahunnya. Banyak beredar isu bahwa tanaman kelapa sawit adalah tanaman yang boros air. Isu ini adalah hoax, teman-teman. Faktanya, menurut penelitian Gerbens mengatakan tanaman ripasit membutuhkan 184 kubik air, tanaman kelapa membutuhkan 126 kubik air, tanaman ubi kayu membutuhkan 118 kubik air, tanaman kedelai membutuhkan 100 kubik air, dan kelapa sawit hanya membutuhkan 75 kubik air. Apalagi, penelitian tersebut menggunakan sampel tanah dari Kalimantan dan Riau, yang membuktikan propaganda LSM anti sawit semakin terbantah. Minyak goreng dari kelapa sawit sangat menyehatkan bagi kita. Kandungan yang ada di dalamnya, yaitu asam lemak jenuh, asam lemak tak jenuh, omega 6, omega 9, dan vitamin A. Oleh karena itu, kita harus bijak dalam memilih informasi agar kita tidak termakan oleh isu-isu jelek tentang sawit. Terima kasih telah menonton!